Kanute makan, ruang bagi Kanute! Sangat cermat penyelamatan dari Usman tadi Berbahaya kali ini, sini! Kembali brilian penyelamatan dari Usman Towel Sangat luar biasa Wasid Prasetyo Hadi Bapak beriksa kelengkapan pertandingan tentunya Dan tidak melepaskan peluang sedikitpun Bagi tim Tuan Rumah dan Mitra Sepak Bola Tidak dia kick off Bapak 2 Dari Stadion Kaharudinas Tuan Rumah Posisi favoritnya G-Plan Masuk-masuk dari sisi kiri pertahanan persisir Sambal Rindah Sebuah long ball harus berhati-hati Usman Namun serapan yang sangat baik dari para pemain bertahan Persisir Sambal Rindah Bagaimana pendekatan performa mereka di babak pertama Kita lihat bagaimana PSPS seringkali melakukan long ball langsung Ini kan artinya menekan Siri juga punya kemampuan syuting ya Tempakan langsung sayang sekali dari Jimmy tadi Setelah mendapatkan tackling dari Ilham tadi Terbahaya sebetulnya ya Tapi Ilham tidak harus mengambil seperti ini kita lihat Ibrahim Lavinian Tidak nampaknya akan dipercaya beliau Sambal Rindah Satu asis sudah diberikan di gol pertama tadi Kembali Ibrahim Lavinian Terlepas dari penggapayan Jogi Gawang Amin tadi Kembali peluang persisir Sambal Rindah Lebih bisa dimanfaatkan tadi Sambal buang KP NDI kali ini Sambal pelanggaran tadi Resiko bagi Ibrahim sebetulnya ya Karena sudah kartu kuning Lute makan disana juga Ade Suhendra Set piece dari Ade Suhendra Iya Arah atau target yang Glenn Paulakan Ini kita lihat cerdik Anak muda berani ya 21 tahun radiansnya Berikan ruang bagi Kandut yang makan Aslerasi masuk Cukup berbahaya kali ini Yang bersayang sekali Datang kembali sebuah serangan dari Ilham Sebuah cutback kali ini Ruang kali ini bagi PSMS Pekan Baru Oh hampir saja terlepas Handball nampaknya Gibi yang harus beradu tadi Dengan Pierre Yangka Ini dia tayangan ulang Ruang dari Gibi tadi Dan oh tersangkut Jol sekali Yap Engkel kaki kiri Gibi Predator yang cukup mematikan Bagi PSMS terlepas Lansine Kone Tembak yang berputar tadi Membelakangi gawang Dia melepaskan diri Dari pengawalan Jol Sibi Sayang sekali Suiting kaki kirinya jauh Dari sasaran Tapi Ini Ibrahim Lovenian Berkreasi bagi Persisam Sambarinda Kembali Kone terlepas kali ini Lansine Kone Tembakan kencang Beruntung masih dapat di blok tadi Oleh penjaga gawang Amin Upaya dari Lansine Kone Pemain asal Pantai Gading Yang kerap kali Mengancam gawang PSPS Pekan Baru Ya Persisam tiba-tiba lagi Menemukan sentuhan Pasing-pasing pendeknya Lalu kemudian ada gerakan mengejutkan Atau syuting mengejutkan Dari Kone ya Beruntung Kesalahan ini pertahanan Pape MBI terlepas kali ini Kanute Makan Tembakannya lagi-lagi masih dapat Disambangkan oleh Usman Peluang pertama bagi Kanute Ancaman pertama kita lihat Tawel cukup terbebas Kanute Makan lepaskan tembakan Kaki kiri yang tidak sempurna tadi Akibat mendapatkan pressure Dari Robby Betul Dan kembali kali ini Pape MBI Sangat cepat Lihat ancaman Kembali Kanute Makan Oh Jelas pelanggaran ya Kartu kuning Tidak ada lagi peningan bagi Masif Perpombinya lebih membaik Di babak kedua Kita lihat Ada ruang Di mana skill individunya keluar Sementara bagi Persisam Yang idean kita semuanya Rohi Chan Berujudah yang jauh Pape MBI Heading tadi Masih tipis Berada di sisi gawang Dari Usman Upaya dari Pape MBI Dan untuk kesekian kalinya ya Model seperti ini Set piece seperti ini Mengarah pada target man Pape MBI Dia pintar Menghindari Pierre Jangka Dia memilih Marking pemain Yang bukan Pierre Jangka Bayu Gatra Kembali keluar berbahaya Bayu Gatra Tembakan dari luar Kotak penalti Yang hampir saja mengejutkan Publik Askar The King Kembali pemain muda Bayu Gatra Menunjukkan kualitasnya ya Kaki kirinya Mengarah ke gawang Yang di awal amin Memberikan efek terhadap Penyerangan PSPS Pekanbaru Rohi Chan Square pass kali ini NBI Berikan kepada Ilham Sebuah umpan yang Sangat berbahaya Namun lagi-lagi Membuka dan berkreasi Bagi rekannya Untuk melepaskan Set piece Bola mati Tenangan bebas Yas Angga Pasti begitu banyak Tidak handball Kanute makan Ruang bagi Kanute Sangat cermat penyeramatan Dari Usman tadi Melihat tembakan Yang bergerak Beras Dari Kanute makan Iya kita lihat Bagaimana Kanute makan Menunjukkan kelasnya ya Dari jarak cukup jauh Shooting kaki kanan Powerful Keras Nyaris saja Usman Tidak bisa Memblok bola Bola yang Mengarah ke dirinya Memperbahaya kali ini Sini Kembali brilian Penyelamatan dari Usman Tawel Sangat luar biasa tadi Kali ini Usman Menyelamatkan Gawang Persisam Dan jika pertandingan Berakhir dengan Skor seperti ini Satu-satu Usman lah Yang memastikan Satu poin Bisa dibawa pulang Ke Samarinda Kita lihat Satu tepisan Tangan kanan Dari Usman Tangan kanan Yang sangat kuat Dan begitu jitu Membaca arah bola Dari sini tadi Jelas 15 menit Terakhir ini Milik PS-PS Pekan Baru Pertandingan ya Di Sulyong Arah-rah pencemas Dan menit-menit Atau Pertandingan Yang akan segera berakhir Wajah-wajah lesu Dari para penggawa Askar bertuah Yang nampaknya Harus kembali gagal Mempersembahkan Angka penuh Bagi pendukung Fanatik mereka Askar The King Tersisa kurang dari Dua menit Partai Malam hari ini Dari Stadion Kaharu Di Nasution Rumbai Kembali penampilan Kembali penampilan Yang mungkin membaik Dari tuan rumah Namun masih jauh Dari apa yang diharapkan Karena tidak mampu Nampaknya untuk Mempersembahkan Tiga angka Rapat pertandingan mereka Di menit pertama Hingga 90 Justru terus membaik Artinya PSPS terlambat panas Di pertandingan ini Karena sempat dikuasai oleh Persisam Lalu Kecolongan goal tadi Namun mampukan Mereka mencuri Kembali sebuah goal Di akhir-akhir pertandingan Mereka melakukannya Di bawah pertama tadi Kembali akhir Menciptakan goal Dari kaki Cimi Terlepas dari kontrol Ada Suhendra Beruntung masih ada Papin di Ae Di bawah tekanan Dan bayang-bayang Dari Yanka Melemah kali ini Bayu Gatra Melewati Sliding tackle Dari Glenn tadi Kone Sumardi Menjauh ke depan Kone yang dituju Klaim sangat baik Dari penjaga gawang Di Seribusi langsung ke depan Menurut-menurut akhir Yang meregangkan tentunya Bagi pendukung tim Tuan Rumah Dan juga Pusamania Yang menonton Di layar kacaan TV tentunya PSPS menjadi tim Yang lebih baik Di babak kedua Tapi kita lihat juga Persisam Segala upaya Lakukan Isna ini Salah satu peluang terakhir Toel mungkin bagi PSPS Iya Dan fluid akhir Dibunyikan oleh Wasit Tras Deohadi Harus kehilangan Angka kembali PSPS Pekan baru Dan bagi Persisam Dua draw beruntun Pada partai Tandang Bahwa mengawali Kifra mereka di Indonesia Super League Goal Persisam Diciptakan oleh Kone Di bawah pertama Dibalas oleh Jimmy Skor akhir Satu-satu Dari Sadio Dibunyikan oleh Hardin Asun Dibunyikan oleh